Halo para pecinta battle trudehepan selimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk mencari tempat persembunyian Sementara itu di sisi lain di luar surga pembunuhan tepatnya di sebuah pavilion Seorang pria pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa ini tidak lagi sejalan dengan aturan Di hadapan pria tersebut terlihat sosok Chao Ge dan yang lainnya dari mansion surgawi Chao Ge pada saat ini segera berkata kepada pria yang bernama Zhao Tai Sosoknya berkata bahwa jika Zhao Tai membantu Chao Ge kali ini Setelah ia berhasil maka Chao Ge akan memberinya gulungan keterampilan bertarung tingkat penciptaan Zhao Tai pada saat ini tersenyum masam mendengar apa yang baru saja ditawarkan oleh Chao Ge Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia tidak memiliki kekuatan dan tidak berani melakukan hal ini Oleh karena itu ia menyarankan mengapa Chao Ge tidak mencoba untuk pergi langsung kepada Diping Ia adalah dewa yang bertugas di surga pembunuhan dan Chao Ge akan bisa melakukan hal tersebut Terlebih lagi bukankah mansion surgawi juga bertanggung jawab atas surga pembunuhan ini Dengan begitu maka akan lebih mudah bagi Chao Ge untuk bisa menghabisi hanya beberapa orang Mendengar hal tersebut Chao Ge pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan terlihat adanya kebingungan di wajahnya Chao Ge pada akhirnya lanjut memandang ke arah Zhao Tai sebelum akhirnya mulai berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa ini adalah dendam pribadinya Ia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Diping Oleh karena itu ia hanya bisa merepotkan Zhao Tai Zhao Tai pada saat ini mengelak nafas dan menggelengkang kelapanya Sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ia telah mencoba yang terbaik Ia juga telah kehilangan salah satu bawahannya Dan jika masalah ini diketahui maka Chao Ge pada saat ini segera menghentikan perkataan dari Zhao Tai Chao Ge lanjut berkata bahwa ini memang sangat sulit Bagi Zhao Tai Namun jika begitu permasalahannya Maka Zhao Tai bisa membiarkan Chao Ge untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri Seharusnya tidak akan sulit bagi Zhao Tai untuk mengirim Chao Ge masuk ke surga pembunuhan tingkat kedua Zhao Tai pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja diminta oleh Chao Ge Jelas sekali bahwa untuk memasuki surga pembunuhan kedua Seseorang harus melewati penyaringan surga pembunuhan tingkat pertama terlebih dahulu Sosoknya pada saat ini benar-benar memikirkan apa yang baru saja diminta oleh Chao Ge Sementara itu di sisi lain pada saat ini kilatan seketika muncul di tangan Chao Ge Sebuah gulungan sederhana muncul dan sosoknya pada saat ini lanjut mulai berbicara Chao Ge berkata bahwa ini adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat penciptaan Zhao Tai tentu memahami bobot dari keterampilan di tingkat tersebut Dengan gulungan keterampilan bertarung ini kekuatan tempurnya akan langsung meningkat ke level yang baru Melihat gulungan sederhana di tangan Chao Ge pada saat ini mata Zhao Tai tiba-tiba berbinar Sangat jelas terlihat bahwa Zhao Tai benar-benar tergerak dan menginginkan keterampilan gulungan tersebut Setelah sedikit berjuang di dalam hatinya pada akhirnya tangan Zhao Tai perlahan-lahan meraih gulungan dari Chao Ge Namun Chao Ge pada saat ini sedikit menarik tangannya dan menatap ke arah Zhao Tai dengan serius Chao Ge lanjut berkata bahwa Zhao Tai harus merahasiakan permasalahan ini untuk Chao Ge Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu terutama di ping Zhao Tai pun menganggukkan kelapanya dan segera menerima keterampilan bertarung yang diberikan oleh Chao Ge Selanjutnya ia menggunakan formasi tertentu untuk mengirim kelompok dari Chao Ge menghilang dari pavilion Singkat cerita pada akhirnya kelompok Chao Ge pada saat ini telah sampai di sebuah ruang di surga pembunuhan tingkat kedua Chao Ge segera berkata kepada Wu Tai dan Zuo Kiyo Chao Ge memerintahkan agar mereka pergi mencari secara terpisah Jika mereka menemukan sesuatu maka mereka harus segera memberitahu Chao Ge Keduanya pada saat ini terlihat saling memandang dengan sedikit ekspresi ketakutan yang melonjak Chao Ge pun sedikit mengerutkan gening dan segera berkata apa yang pada saat ini mereka takutkan Ia hanya meminta mereka untuk mencari orang tersebut dan tidak meminta mereka untuk menghabisinya Mereka hanya perlu memberitahu Chao Ge sesegera mungkin setelah mereka menemukan orang tersebut Keduanya pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kelapa masing-masing Pada akhirnya keduanya segera bergegas dan pada saat ini Chao Ge juga ingin mengikuti salah satu di antara mereka Namun Chao Ge segera menarik tangan dari Chao Ge Chao Ge segera berkata agar Chao Ge jangan mengikuti mereka Chao Ge dan tetap tinggal bersama dengannya Sangat berbahaya di tempat ini oleh karena itu lebih baik mereka berhati-hati Chao Ge pada saat ini hanya bisa mengerutkan bibirnya dan tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa mengangguk dengan patuh Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada akhirnya telah sampai di sebuah tempat untuk bersembunyi Mereka bertiga beristri hajat sejenak sementara Xiaoyan di cincin penyimpanan luar angkasa sedang memulihkan diri Xiaoyan duduk bersilah dan berusaha untuk memulihkan luka parah yang Xiaoyan derita Namun semakin Xiaoyan terluka Xiaoyan mengeluarkan buah spiritual dan terus menelannya Sekarang Xiaoyan telah memiliki tingkat orijin ki sejumlah 5 juta Dengan adanya luka-luka ini selain meminum pil penyembuhan Xiaoyan juga pada saat ini masih berlatih dengan gila-gilaan Seiring dengan berjalannya waktu luka-luka Xiaoyan pada akhirnya segera diperlihkan dengan cepat Fondasi orijin ki Xiaoyan juga mulai bangkit kembali dan Xiaoyan pada saat ini merasa bersemangat Tetapi meskipun begitu peningkatan fondasi orijin ki ini tidak lagi sebaik seperti peningkatan awal Buah spiritual pada saat ini hanya dapat meningkatkan akumulasi orijin ki Xiaoyan sebesar 100 ribu Namun Xiaoyan tidak mempedulikan hal tersebut dan Xiaoyan berpikir bahwa ini saja sudah cukup Xiaoyan menelan satu persatu buah spiritual dan pada saat ini Xiaoyan akhirnya pulih sepenuhnya Setelah menelan buah spiritual Xiaoyan pada saat ini masih memiliki 24 lagi di tangannya Namun karena efek peningkatannya secara bertahap melemah Xiaoyan memutuskan untuk berhenti Jika Xiaoyan dengan paksa masih menelan buah tersebut maka Xiaoyan dapat dikatakan hanya membuang-buang sumber daya Terlebih lagi sumber orijin ki Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkat menjadi 6 juta Dengan 6 juta fondasi orijin ki dan berkah kuat dari lautan bintang ganda milik Xiaoyan Xiaoyan akan dapat meledakan kekuatan hingga 12 juta Ditambah dengan peningkatan 10 api iblis absolut Xiaoyan benar-benar akan setidaknya meledakan 32 juta orijin ki Jika Xiaoyan masih ingin memaksakannya bukan tidak mungkin Xiaoyan akan bisa mencapai 40 juta Bagaimanapun seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan sumber orijin ki yang dapat diberikan oleh 10 api iblis absolut juga akan meningkat Selain itu ada juga 3 jantung api yang membantu Xiaoyan bersama dengan jantung guntur Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan segera bertukar dengan klon iblis keabadian yang segera memasuki cincin penyimpanan luar angkasa Melihat Xiaoyan yang muncul, Lei Ji pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan sudah pulih? Xiaoyan menghelak nafas dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan hampir pulih Kali ini Xiaoyan terinfeksi dengan banyak sekali energi pembunuh dan untungnya itu tidak berbahaya Namun Xiaoyan juga menemukan bahwa sepertinya akan ada sedikit keuntungan dari hal tersebut Xiaoyan juga lanjut mengelurkan telapak tangannya dan pada saat ini ada 5 segel kematian di tangan Xiaoyan Lei Ji pun sedikit tersenyum karena pada saat ini kondisi Xiaoyan tampaknya dalam kondisi baik-baik saja Bersamaan dengan mereka yang pada saat ini berbincang-bincang mereka tiba-tiba merasakan sesuatu Mereka seketika menoleh ke arah yang sama dan melihat beberapa sosok yang datang dari kejauhan Sosok-sosok ini memancarkan aura dingin dan begitu mereka tiba di hadapan kelompok Xiaoyan Sesosok pria yang merupakan pemimpin kelompok ini segera tertawa dan berkata akhirnya mereka menemukan orang ini Xiaoyan pun segera mengangkat ke lapaknya dan menatap ke arah si pria dengan senyum di wajahnya Xiaoyan masih tetap tenang segera bertanya apa yang pada saat ini ia inginkan Si pria pun tersenyum dan berkata bahwa sesungguhnya ia tidak menginginkan apapun dari Xiaoyan Ia datang kesini hanya khusus untuk membunuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali bertanya kepada si pria Xiaoyan bertanya bisakah Xiaoyan menanyakan sesuatu sebelum si pria menghabisi kelompok Xiaoyan Hanya ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ia ingin tahu mengapa si pria ingin menghabisi kelompok Xiaoyan Mendengar hal tersebut si pria pun seketika menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut bertanya bukankah alam Dongseng telah dimusnahkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini langsung mengangguk tanpa menyangkal pertanyaan si pria sama sekali Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya apa yang sebelumnya dijelaskan oleh Zuo Tianlu memang benar Tampaknya berita tentang kehancuran dari alam Dongseng benar-benar telah menyebar Namun Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa hal ini benar-benar akan datang secepat itu Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya menegaskan bahwa mereka berasal dari istana Changyu dan mereka adalah teman lama dengan alam Dongseng Kianshi juga merupakan teman baiknya oleh karena itu ia harus membalaskan dendamnya Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya meledek dengan berkata Jika begitu permasalahannya, jika mereka ingin membalaskan dendam apakah mereka lebih kuat daripada alam Dongseng Pria itu pun tersenyum sebelum akhirnya mengangkat bahu dan berkata sepertinya tidak juga Tetapi istana Changyu mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan alam Dongseng Setelah selesai berbicara si pria pun menepukan tangannya dan memerintahkan kelompok lain untuk segera keluar Sesaat kemudian pada akhirnya kelompok Xiaoyan melihat adanya dua tim yang pada saat ini muncul Setiap tim terdiri dari tiga hingga empat orang dan meskipun jumlahnya tidak banyak Tetapi mereka semua adalah elit dan kuat Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini kembali berteriak kepada Xiaoyan Bahwa mereka benar-benar berada di dalam malapetaka Selesai berbicara aura di tubuh si pria pun seketika meledak dan fondasi Origin Ki yang magah menyebar 30 juta fondasi Origin Ki pada saat ini melesat kesekeliling Ada senyum sinis di wajah si pria dan sosoknya tampak sangat percaya diri untuk berhadapan dengan kelompok Xiaoyan Terlebih lagi pada saat yang sama dua pemimpin dari tim lainnya juga pada saat ini melonjakan Origin Ki masing-masing Mereka memiliki fondasi Origin Ki sebesar 20 juta dan mereka juga merupakan dogat bintang tujuh Setelah Xiaoyan memperhatikan hal ini Xiaoyan pun dengan acu tak acu mulai kembali berbicara dengan nada dingin Xiaoyan berkata bahwa mereka memiliki satu dogat bintang tujuh tahap menengah dan dua dogat bintang tujuh tahap awal Jika begitu bermasalahannya maka operasi seperti ini benar-benar tidak akan bisa berjalan dengan lancar Mendengar Xiaoyan yang terlihat arogan si pria pun seketika tertawa terbahak-bahak Sosoknya lanjut berkata bahwa sosok pria ini benar-benar menarik Dilihat dari auranya sepertinya ia baru saja menembus dogat bintang enam Sumber Origin Ki-nya juga hanya beberapa juta dan ia benar-benar sangat sombong Meskipun si pria mendengar bahwa Xiaoyan memiliki metode rahasia Tetapi jika ada tiga tim yang mengepungnya apakah Xiaoyan berpikir ia akan memiliki peluang untuk menang Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini memikirkan ketiga tim yang baru saja muncul Xiaoyan mencari tahu beberapa alasan mengapa tim ini datang untuk menyerang kelompok Xiaoyan Xiaoyan selalu memiliki intuisi yang memberitahu Xiaoyan bahwa mereka mungkin tidak disini untuk membalas dendam terhadap alam dong Namun Xiaoyan pada akhirnya tidak terlalu peduli dengan hal ini dan Xiaoyan harus menghabisi mereka semua Xiaoyan juga pada saat ini melihat bahwa wajah orang-orang ini sangat asing Mereka mungkin berasal dari surga pembunuhan lainnya dan mereka tidak mengetahui apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Xiaoyan di surga pembunuhan pertama Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menyipitkan matanya dengan niat membunuh yang mulai terpancar dari tubuhnya Xiaoyan pada saat ini seketika memandang ke arah wujan karena merasa wujan lah yang paling lemah Xiaoyan segera berkata kepada wujan agar wujan sebaik mungkin menjaga dirinya sendiri Wujan pun menganggukkan kelapanya sedikit sementara Xiaoyan pada saat ini merasa yakin menang dalam pertempuran Xiaoyan juga pada saat ini berpikir sepertinya pertempuran ini tidak akan berlangsung dalam waktu yang lama Di sisi lain si pria pada akhirnya segera mulai melesat ke arah Xiaoyan dan sosoknya membentuk bayangan harimau Melihat si pria yang maju Xiaoyan juga pada saat ini tidak menahan diri Xiaoyan langsung mengencangkan kelima jarinya ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tinju api fearless Belasan teratai api fearless segera mengembun di telapak tangan Xiaoyan Begitu Xiaoyan mengayangkan tinjunya kelima jari Xiaoyan juga menegang dan nyala api yang kuat Seketika berkobar Tinju Xiaoyan pada akhirnya bertabrakan dengan bayangan harimau dan seketika bayangan harimau tersebut dihancurkan Pukulan ini benar-benar membuat pria itu terkejut dan ia tidak menyangka bahwa serangannya dapat dinetlarisir oleh pukulan Xiaoyan Sudut mulutnya pada saat ini sedikit menyipit dan si pria juga mengerutkan gening Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu Balas dendam impulsif seperti ini bukanlah langkah yang bijaksana Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama beberapa orang dari dua tim juga mulai menyerbu Tatapan dingin dan tegas muncul di mata Lei Ji dan Wu Zhen Lei Ji pada saat ini berhadapan dengan satu tim dengan cahaya guntur yang menderuk ketika Lei Ji mengangkat jarinya Banyak guntur pada saat ini segera menghantam ke arah sosok yang mendekat Kecepatan guntur ini benar-benar sangat cepat dan meskipun beberapa orang berhasil menghindar dengan cepat Mereka pada saat ini masih terkena sambaran petir dari Lei Ji Mereka menderita beberapa luka dan salah seorang di antara mereka bahkan kehilangan lengannya Dogat bintang tujuh yang merupakan pemimpin ini dan terkuat di tim segera bergegas keluar menatap ke arah Lei Ji dengan ganas Sosoknya segera melesatkan serangan dengan keras ke arah Lei Ji sementara Lei Ji segera mulai meninjuk Ledakan pun terjadi begitu kedua serangan pada saat ini bertemu Hanya sepersekian detik pada akhirnya suara teredam kembali terdengar dan sosok pria bintang tujuh itu pun terlempar mundur Lengan yang baru saja bertabrakan dengan Lei Ji terlihat patah dan seteguk besar darah keluar dari sudut mulutnya Lei Ji pada saat ini tidak ingin membuang-buang banyak waktu dan segera mengangkat kembali jarinya Kilat langsung menyambar dan lubang darah setebal lengan muncul di dada beberapa sosok Meskipun mereka pada saat ini tidak mokat tetapi dapat dipastikan mereka akan terluka parah dan akan sulit untuk bisa sembuh dengan cepat Si pria juga pada saat ini memandang ke arah Lei Ji dengan penuh keterkejutan Fluktuasi Origin Ki yang dipancarkan oleh Lei Ji hanyalah dogat bintang enam tahap akhir Sumber Origin Ki-nya juga sekitar 10 juta tetapi si pria benar-benar tidak bisa menghadapi Lei Ji sama sekali Sementara itu di sisi lain hanya Wu Zhen yang pada saat ini tampak terlihat kusut Lei Ji juga segera menoleh ke arah tim yang pada saat ini berhadapan dengan Wu Zhen dan berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian Sementara itu di sisi lain pertempuran di antara Xiaoyan dan pria sebelumnya pada saat ini menjadi semakin intens Wajah pria itu semakin menunjukkan ekspresi keganasan Sementara itu Xiaoyan masih memiliki ekspresi tenang dengan Origin Ki yang perlahan-lahan meningkat Si pria dengan penuh amarah pada saat ini segera melesatkan telapak tangan berwarna emas ke arah Xiaoyan Sosoknya memiliki kekuatan dan sumber Origin Ki sebesar 30 juta Dengan sumber Origin Ki ini ia merasa bahwa Xiaoyan benar-benar seperti seekor semut Si pria pada saat ini benar-benar membombardir Xiaoyan dengan sarangan-sarangan kuat miliknya Xiaoyan juga pada saat ini mengangkat kelapaknya ketika melihat telapak tangan berwarna emas yang seketika melesat Xiaoyan segera mengangkat tinjunya untuk berhadapan dengan telapak tangan yang sangat kuat ini Si pria pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh dogat bintang 6 tahap awal dalam menerima telapak tangannya Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa 6 kekuatan pada saat ini dijadikan satu di dalam teknik tersebut Tanpa banyak basa basi tinju pada akhirnya dilesatkan dan berhadapan dengan telapak tangan Benturan keras pada saat ini segera terjadi Tetapi setelah beberapa saat suara pecah segera datang dari telapak tangan emas Wajah pria itu pun tiba-tiba menjadi pucat dan dengan keras pada akhirnya telapak tangan miliknya seketika hancur Seiring dengan pecahan cahaya emas yang menyebar Sosok Xiaoyan juga pada saat ini kembali melesat 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah si pria yang mundur Begitu si pria hendak menghindar pada saat ini cahaya di mata Xiaoyan seketika menyebar Xiaoyan mengeluarkan teknik yaobeng dan beberapa orang di sekitar pada saat ini benar-benar kehilangan kendali atas jiwa dan dirinya Si pria juga pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak mengetahui apapun yang terjadi Begitu si pria terbangun kembali Sosok Xiaoyan pada saat ini sudah berdiri di hadapannya Sosoknya juga merasakan hawa dingin di bawah dadanya Begitu ia menundukkan kelapaknya Ia melihat dadanya telah tertusuk secara langsung oleh lengan Xiaoyan Jantungnya yang berdebar kencang juga pada saat ini tertahan di genggaman lengan Xiaoyan Sebelum pria itu bisa berbicara Xiaoyan segera menggenggam kelima jarinya untuk menghancurkan jantung si pria Seteguk darah seketika keluar dari murut si pria bersama dengan sosoknya yang terengah-engah Meskipun ia belum mati pada level ini tetapi tanpa jantung Ia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung Seluruh vitalitasnya juga mulai menghilang dengan cepat Dan jika luka ini tidak dapat disembuhkan dan jantung yang hilang tidak dapat diperbaiki tepat waktu Maka tubuhnya benar-benar akan mati terlebih dahulu sebelum akhirnya jiwanya akan melayang keluar Pria itu pun memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Terlebih lagi melihat 30 juta orijing di belakang Xiaoyan Si pria juga merasakan bahwa tidak ada kepalsuan dalam aura milik Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya berteriak dengan ngeri ketika bertanya apakah Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan perlahan menggelengkan kelapaknya Sebelum akhirnya Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa si pria tidak mengenal lawannya dengan jelas sebelum ia pergi ke sini Ia benar-benar berani membalas dendam dan ia benar-benar sangat ceroboh Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini akan mengakhiri penderitaan kebodohan dari si pria Sementara itu di sisi lain baik Lei Ji dan Wu Zhen pada akhirnya berhasil menghadapi dua tim yang tersisa Lei Ji segera mengikat mereka dengan guntur dan mereka tidak bisa bergerak Pria lain yang di kalahkan oleh Lei Ji juga pada saat ini benar-benar hanya bisa mengertakkan gigi di tengah kekalahannya Begitu mereka dikumpulkan salah seorang pemimpin dari kelompok ini segera mulai berbicara memohon belas kasihan kepada Xiaoyan Pria tersebut berkata bahwa ia memohon agar Tuhan menyelamatkan hidup mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dan mulai menatap ke arah pria tersebut dengan dingin Xiaoyan berkata apakah si pria benar-benar ingin Xiaoyan menyelamatkan hidup mereka Namun Xiaoyan benar-benar heran karena bagaimana mungkin si pria bisa mengucapkan kata-kata polos seperti itu setelah apa yang ia lakukan Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak ingin berbelas kasih kepada orang-orang yang menyerang ke arah kelompoknya Xiaoyan secara pribadi telah mengkonfirmasi hal ini di surga pembunuhan tingkat pertama Jika Xiaoyan menunjukkan belas kasih justru Xiaoyan akan meninggalkan lebih banyak bencana di masa depan Xiaoyan pun bersiap untuk melakukan tindakan tetapi si pria pada saat ini kembali memohon kepada Xiaoyan Sosoknya segera berkata bahwa ia mengetahui berita besar dan pasti akan bermanfaat bagi Tuhan Oleh karena itu ia berharap Tuhan pada saat ini masih bisa mengampuni hidup mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit terdiam dan berpikir bahwa informasi adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk mendengarkan si pria terlebih dahulu Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya mari mereka mendiskusikan mengenai hal ini Sebaiknya informasi ini sangat berguna dan jika tidak Xiaoyan akan menggunakan kelapa mereka sebagai gantinya Si pria pun dengan penuh semangat menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka mengetahui mengenai binatang buas purba Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya ketika berkata bahwa Xiaoyan tidak tertarik dengan hal ini Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan khawatir informasi ini tidak akan dapat menyelamatkan hidup mereka Xiaoyan lanjut mengangkat tangannya dan api hitam di ujung jari Xiaoyan pada saat ini mulai bergoyang Melihat hal ini si pria pun segera menyadari bahwa tampaknya jika api tersebut menyentuh mereka Mereka benar-benar akan langsung berubah menjadi abu dalam sekejap mata Si pria pada akhirnya kembali dengan tergesa-gesa menjelaskan kepada Xiaoyan ketika ia meminta waktu untuk menunggu sejenak Si pria menjelaskan bahwa di surga pembunuhan dewa tingkat kedua ini binatang buas adalah harta karun Binatang buas ini mengandung kristal energi dan semakin kuat binatang buas tersebut Semakin kuat pula kristal energi yang dikandung di dalamnya Dikatakan bahwa kristal energi satu binatang buas kuno dapat meningkatkan energi hingga jutaan orijin ki Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum dan gilatan segera muncul di tangan Xiaoyan Sebuah kristal yang dimaksud oleh si pria pada saat ini segera muncul di tangan Xiaoyan Xiaoyan pun segera bertanya apakah kristal seperti ini yang dimaksud oleh si pria Kristal ini memang mengandung beberapa orijin ki tetapi jumlah orijin ki yang dapat ditingkatkan paling banyak kurang dari 10 ribu Si pria pun melirik kristal merah di tangan Xiaoyan dan mulai berbicara sambil tersenyum pahit Sosoknya berkata bahwa itu memang kristal energi dari binatang buas Tetapi itu bersumber dari binatang buas biasa Dengan begitu maka kristal ini tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas purba Di surga pembunuhan tingkat kedua ini selain banyaknya tim ancaman terbesarnya juga adalah banyaknya binatang buas kuat yang tak terhitung jumlahnya Bahkan seorang dogat bintang tujuh saja harus menjelajah tempat ini dengan begitu hati-hati Begitu mereka bertemu dengan binatang buas purba yang kuat Maka akan benar-benar sangat sulit untuk bisa bersaing Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan memang sedikit agak tertarik mengenai hal ini Tetapi menurut Xiaoyan tidak akan lama lagi Xiaoyan akan bisa mengetahui informasi ini sendirian Oleh karena itu informasi ini belum cukup untuk bisa menembus nyawa masing-masing di antara mereka Wajah dari pria itu pun seketika berubah menjadi sangat bucat Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu apakah yang bisa menembus nyawa mereka Oleh karena itu ia berharap Tuhan bisa memberikan pertanyaan dan mereka akan menjawab Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah si pria Dan Xiaoyan memiliki satu hal yang paling ingin diketahui oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini ingin mengetahui apakah kedatangan mereka benar-benar berhubungan dengan pembalasan dendam alam Dongseng Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar disini untuk membalas dendam alam Dongseng Si pria pada saat ini seketika tertegun sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Si pria berpikir bahwa jika ia tidak memberitahunya dengan benar maka nyawanya benar-benar akan menghilang hari ini Pria itu pada akhirnya menggeretakan giginya dan menggelengkan gelapanya dan berkata bahwa itu tidak benar Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan bertanya apakah mereka diperintahkan oleh seseorang Si pria pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya siapakah yang menyuruhnya Jika si pria mengatakan yang sebenarnya maka Xiaoyan dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mereka hidup Si pria pun segera menyebutkan nama yang pada saat ini tidak dikenali oleh Xiaoyan Si pria menjelaskan bahwa mereka diperintahkan oleh Soring Snake Palace atau Istana Ular Melonjak Xiaoyan pada saat ini tampak bingung dan Xiaoyan tanpa sadar mengulangi nama Istana Ular Melonjak Xiaoyan belum pernah mendengar nama kekuatan ini sebelumnya dan Xiaoyan tidak mengetahui dendam apa yang mereka miliki terhadap Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya terus bertanya mengapa mereka ingin menghabisi Xiaoyan Pria itu pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak mengetahui alasan spesifiknya Kelompok ini hanya memberi hadiah dan mereka juga hanya terpikat dengan hadiah tersebut Ia pada saat ini telah mengatakan semua yang benar dan mereka benar-benar tidak berbohong tentang informasi ini kepada tuan Xiaoyan mengabaikan perkataan si pria dan lanjut bertanya dari alam dan kekuatan manakah Istana Ular Melonjak ini berasal si pria pun lanjut menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu Istana Ular Melonjak adalah kekuatan yang relatif misterius mereka menerima hadiah tetapi mereka juga memberikan hadiah jejak mereka telah ditemukan di banyak alam tetapi di alam manakah mereka berasal ia benar-benar tidak mengetahuinya Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan sedikit merenung mengenai permasalahan ini jika begitu permasalahannya maka sepertinya ada seseorang yang memberikan hadiah kepada Soring Snake Palace untuk menghabisi Xiaoyan selanjutnya sepertinya Soring Snake Palace mengeluarkan hadiah dan menjadikan Xiaoyan target pembunuhan sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan bolehkah mereka untuk pergi Xiaoyan pada saat ini segera memandang si pria dan berkata bahwa mereka belum memenuhi kriteria bagaimanapun mereka telah menyebabkan sejumlah kerusakan bagi kelompok Xiaoyan akibat tindakan mereka oleh karena itu masing-masing dari ketiga tim pada saat ini harus memberi kompensasi 1 miliar pil Origin Ki tiga pemimpin dari tiga tim ini pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menyerahkan 1 miliar pil Origin Ki kepada Xiaoyan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih